Halo ini aku pakai rekaman pakai tiktok studio jadi ada muka tutupin kardus itu sebenarnya muka kelihatan sih ini udah include disitu aku udah nggak pakai jadi banyak lah kayak gini tapi keren sih ini ya gitu aja lah muka kardus aja muka ini akhirnya dari sekian banyak ya aku telah coba-coba si proxmox terus ya ini virtualbox yang gratis-gratis aja lah ya virtualbox, proxmox, hyperv kayaknya itu ada satu lagi namanya L apa gitu pokoknya ada yang gratis pokoknya antara ini lah akhirnya dari sekian ini aku pilih ke hyperv aja lah atau juga cuma buat sharing-sharing kayak gini satu PC doang apa yang susah gitu pilihnya kenapa kesini karena ya satu ya ini udah dari microsoft kalau kalian mau pakai yang ini kalau misalkan mau update ini ada lisensi buat tipe kayak dapet patch security nya itu lebih cepat lah kalau kalian bukan masuk ke community community lebih kayak uji coba aja kayak jadi ya masalahnya gini debian sebagai base nya terus kayak ubuntu lebih ke advance nya kayak sekarang yang dulu itu apa sih namanya fedora core terus kok muka aku hilang fedora core terus apa senoes yang dulunya copyan dari redhead akhirnya sekarang ngambil dari redhead di senoes dulu baru masuk ke redhead gitu lah jadi masuk ke community dulu tester disano bla 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 baru nanti support nya dapat kita mesti bayar apa namanya sih lisensi support nya itu lah gitu aku geleng ke belakang ternyata dia deteksi muka terus kalau ke oracle ya ini sama aja community community juga lah sama aja sebenernya sih yang kita nggak mau bayar aja kan sebenernya kan tapi nggak tahu ini akhirnya ke hyper v aja yang kalau udah disediakan nah ini modelnya seperti ini ya kita tinggal pakai pakai aja bagus kok ini aku juga nggak banyak masalah cuman kalau kita plug in USB atau apa gitu aku juga belum coba tapi buat apa sih belum ada kepentingan jadi kalau nggak ada kepentingan aku tuh aku males nyari sesuatu yang aku nggak mau butuhkan tuh kayaknya ah udah lah gitu ya paling kayak gini nih migrate nya ke komputer dari host-host yang lain replika hyper v kayak gini ya mungkin ya mungkin yang kepakai kayaknya sih truenas itu tuh truenas itu jadi kita masuk ke data kesini kayak ini yang paling penting tuh di truenas nya saja sih kalau sisanya kayaknya pakai yang jadi hyper v kombinasi hyper v sama truenas udah kayaknya sih udah paling bagus kalau misalkan nanti fokus ke arah sana ya atau kemarin aku nya ada nih di tokopedia kompedia kompedia.com ya itu ada PCI sarasata 20 port nah ini harganya murah bro 600 ribuan atau 700 ribuan seperti impor ini aku dulu pernah waslist di mana al-kamra aliexpress tapi aliexpress peroinexpress lius walau , treatments lalu di shopee waktu itu dulu sebelum ada boy's Most Five semalam jam pagi aku coba buka ada PCI bisa opsi kalian bisa masuk ke sini kalau misalkan satu ini kan kita beli ini harganya cuma 500 ribu 570 ribu ada yang jual lebih murah lagi ada namanya SSD 128GB ini NVMe misalnya M.DOT itu ada sih yang paling murah jadi yang bekas aja itu harganya cuma 100 ribuan maksudnya kalau daripada kita ngebangun trunas lagi kan kita butuh mesit lagi butuh listrik lagi butuh biaya lagi kalau misalkan PC nya ada soket PCI nya banyak yaudah mendingan sih daripada kita nyalain satu PC lagi dan bla 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 mendingan bikin ini deh ngapain juga kamu buka-buka baju mendingan beli ini deh yang paling masuk akal beli ini soket ini oh ini yang dikit doang nih 500 yang 8 port aku ada 10 port besok tak jual lah tak tuker ini 700 ya 750 ribuan lah ya bro terus lanjut tadi nyampe mana aku ngeliat becok ngapain itu jual kamu ya maksudnya daripada kalian maksudnya daripada aku aku mau bikin PC lagi buat NAS yang butuh monitoring juga butuh maintenance juga karena mesti pake kombinasi bla 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 puyeng lah di microsoft sendiri bisa kita join to hard drive itu bisa di join jadi satu itu bisa mau mode write juga oke gak mode ini udah jadi satu daripada kita liat kontrol panelnya via GUI atau apalah RAM juman butuh 4GB doang kayaknya RAM juga kayaknya sih gak terlalu penting gak ya lama-lama ya kalau misalkan buat efisiensi mendingan sih ya satu komputer udah include semua lah terus mau beli satu PC lagi toh kalau misalkan HDD satu rusak atau komputer rusak HDD nya ada tuh tinggal dicolok di komputer yang lain gitu doang kalau misalkan ada masalah tinggal dipasang lebih simple sih kalau cuman buat rame-rame ya kalau misalkan datanya data center nya misalkan rasanya mati juga sama mati-mati juga kan ya intinya ini akan kita jualan pakai komputer sehat yang memang berjalan kalau misalkan masalah yaudah bilang masalah kalau misalkan ada gangguan ini yang jadi masalah ketika ada gangguan banyak lagi jalan terus kita butuh real time nya ini jadi masalah mungkin ke area sana kali ya kalau misalkan mau pakai-pakai yang mesin-mesin seperti ini ya kita pakai apa sih HA High Avalibility ya gitu itu mungkin dah kelasnya udah bukan kita rumahan ala-ala VPS gini lah paling masuk akal di sisi ini ini ada NVMe M.2 atau apa ini ini murah harganya cuma 100 ribu M.2 SATA dan NVMe 128GB jadi kombinasi ini nih yang paling masuk akal sih gak tau ini yang mana yang dipakai ini nanti-nanti ini gak tau yang mana ini apa? produk ini 50 biji uang edan 100 ribu 50 biji buset ya beli 1 atau 2 masuk lah ini ada 125 ribu kalau misalkan ini ada 228 ada 250 ribu yang 256 kita beli 128 aja oke sih ini apa sih modelannya ini ada kodenya tuh 2280 yang gede 224 2242 ini 2242 yang ini ini M.2 2230 kecil dong 2230 yang mana ini ya 2230 yang ini yang kecil 2230 100 ribuan lah atau beli yang 256 atau 512 ya tergantung duitnya masing-masing beli yang bekas aja lah 100 ribuan yang ini 100 ribuan aja gitu 100 ribuan sewain tuh 128 giga plus OS nya kan 40 masih masih banyak lah kalau cuman buat ini doang lebih cepat juga ini NVMe kalau misalkan si kita mau SSD 128 128 GB sama 100 ribuan juga sih kemarin kayak ngeliat sih ini kayaknya udah paling mantep inilah mau kayak manapun udah paling oke lah kita cari bekasnya aja gak terendah habisnya mau gimana lagi banyak IT di luar sana juga lagi berdarah-darah semua gak ada SSD mereng jual kali cari-cari lah kayaknya ada di toko apa gitu harganya juga 100 ribuan juga sih bro SSD gak tau ini SSD gak tau gak bisa jalan sini doang mungkin gini kali gak usah 128 GB kali oh ala aku punya tulisannya salah ini GB keyboard juga udah membusuk ini ada tuh SSD tuh harganya 90 ribu tuh cari-cari yang paling murah 100 ribuan pokoknya modal 100 ribuan per ini mau beli 10 kalau misalkan speknya kayak aku kayak gini komputer kelas Xeon versi 3 gini kan ini bisa nih kalau misalkan dibagi 20 aja ya misalkan si yang gak nyampe 20 paling mentok paling 15 core kita jualan yang basic aja lah kita misalkan ini kan ada 56 core 56 core itu buat sistemnya lah sistem juga gak kepake banyak sih biasanya cuma kepake yang core itu doang sih kita anggap aja punya 56 lah nah ini malah standar aja 56 dibagi 4 masih 14 jadi butuh 14 slot 14 slot yang disewain lah 14 slot jadi 14 x 8GB kan rata-rata ada 8GB butuh 112GB memori jadi 4 core 8GB itu udah paling laris paling worth it lah 1000 per jam modalnya segitu modalnya cuma 700 jadi ada ya paling 10 10 1 juta 1 juta 700 buat tambah 1 slot segini banyaknya itu kalau laku semua kalau laku semua kalau gak laku ya sudah jual lagi kalau misalkan mau nambah ini lagi juga modalnya cuma 2 juta doang jadi 4 jadi berapa 80 core bisa ini bisa nampung sampai 80 CPU jadi 22 x 2 yang kalau itu mahal banget kayaknya yang ambil yang 20an core itu bisa sampai 72 72 72 72 CPU 72 dibagi 4 dan 18 ini paling masuk akasih 18 misalkan 1 ini kali 8 144 giga ini yang paling memori yang paling goros bener-bener memori memori harusnya 256 jadi ini dibagi 16 dapatnya berapa 9 keping berarti butuhnya 12 keping jadi 12 kali 18 216 itu udah paling worth it lah jalan-gak jalan ya ya itu aja sih kombinasi di Hyper-V sama truenas kalau misalkan jalan tapi truenas dicoret jadi kita ganti yang disini jadi Hyper-V dan PCI Express ini kombinasi udah oke lah ini aku tak gini aja ya kita bikin thumbnailnya oke thank you terima kasih Terima kasih.